Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika video sebelumnya kita sampai pada pembahasan penyerahan kekuasaan wilayah Indonesia dari Belanda ke tangan Jepang atau biasa disebut dengan Perjanjian Kalijati maka pada video kali ini kita akan membahas bagaimana respon atau sambutan rakyat Indonesia saat kedatangan Jepang dan propaganda yang dilakukan Jepang di awal penjajahannya Pada setiap wilayah jajahannya Jepang selalu menanamkan doktrin atau slogan Hakko Ichiyu yang artinya adalah 8 penjuru dunia di bawah satu atap yakni negara Jepang Untuk mewujudkan doktrin Hakko Ichiyu Jepang menyerang dan menguasai wilayah Manchuria wilayah China berikut juga wilayah Korea wilayah Siberia kemudian wilayah Melanesia yang termasuk Indonesia atau biasa dikenal dengan Asia Tenggara selanjutnya menyerang Pasifik termasuk wilayah dari Amerika wilayah-wilayah tersebut dianggap satu keluarga dan Jepang sebagai kepala keluarga patut disegani serta wajib melindungi anggota keluarga lain Senada dengan doktrin Hakko Ichiyu pada masyarakat Jawa juga dipercaya adanya Ramalan Jayabaya Ramalan ini ditulis oleh Raja Kerajaan Kediri di dalam kitabnya beliau menuliskan ayam jantan berbulu kekuning-kuningan yang datang dari timur laut akan mengusir kerbau bule bermata biru hal ini dianalogikan dengan kedatangan Jepang akan mengusir Belanda dari Nusantara sehingga tidak menghirankan bahwa masyarakat percaya Jepang adalah saudara tua satu rumpun yang memiliki musuh sama yaitu Belanda Di awal kependudukannya Jepang terus melakukan propaganda untuk menarik simpati masyarakat agar mau terlibat di dalam Perang Asia Timur Raya melawan sekutu Yang pertama dilakukan Jepang adalah mendekati tokoh-tokoh penting di Indonesia seperti Soekarno, Hatta, Kiajo Dewantoro, Mas Mansur, dan lain-lain Bahkan beberapa kali dalam bidatonya Soekarno menyaruhkan agar masyarakat mendukung Jepang dalam Perang Asia Timur Raya Yang kedua diperbolehkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan sangsaka merah putih Jika pada masa sebelumnya yaitu India Belanda dilarang kelas melakukan dua hal tersebut pada saat pendudukan Jepang justru digunakan untuk menarik simpati masyarakat Indonesia Bahkan dalam setiap acara bendera merah putih selalu digibarkan berdampingan dengan bendera Jepang yaitu bendera Hinomaru Yang ketiga, tadinya masyarakat menggunakan bahasa Belanda namun kemudian dilarang dan dianjurkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa keseharian Bahkan orang-orang Jepang juga dianjurkan belajar bahasa Indonesia untuk mempermudah kerjasama dengan bangsa Indonesia Dan yang keempat adalah memberikan kredi serta pelatihan bagi pedagang-pedagang kecil Namun, benarkah adanya Jepang mampu membebaskan bangsa Indonesia dari penderitaan? Nantikan kelanjutannya pada video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh